Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah SWT, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan diberikan rizki oleh Allah SWT. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan untuk membahas materi selanjutnya. Nah, sebelum itu saya punya pertanyaan, apabila kita mandi dalam bak yang kurang dari dua kolah, bak agak kecil ya, yang tapi bisa untuk mandi, mandi besar maksudnya, akan tetapi kita pakai gayung setelah kita mandi, terus ada percikan-percikan yang masuk ke dalam bak yang kurang dari dua kolah tadi. Apakah air yang kurang dari dua kolah tadi masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? menjadi air mustakmal atau tidak air yang berada di bak yang kurang dari dua kolah, terkena percikan-percikan ketika kita mandi tersebut. Oke, kita lanjut, yaitu mengenai yang kemarin, kelanjutannya yaitu air yang suci datnya tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Datnya suci akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu air mustakmal. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua. Apa itu? Yaitu air mutlak, ya air mutlak yang tercampur dengan benda suci. Akan tetapi sampai merubah nama daripada air mutlak tersebut atau menghilangkan kemutlakan air tersebut menjadi tidak bisa untuk mensucikan. Akan tetapi ini berbeda ya, berbeda ketika kita membahas dengan yang namanya air dalam kemasan. Contoh air dalam kemasan misalnya, air dalam kemasan itu kan ada mereknya. Nah, terus itu kan sebenarnya berganti nama tadinya air menjadi air yang ada mereknya, misalnya mereknya A. Nah, itu kan cuma merek, bukan karena bercampur. Bukan karena bercampur, bukan ya. Jadi itu tetap bisa suci dan mensucikan. Air dalam kemasan itu bisa suci dan mensucikan. Ataupun di sini perubahannya, perubahan itu karena tiga hal, yaitu dari tiga sifatnya. Salah satunya, yaitu dari rasanya, baunya, ataupun warnanya. Bukan dari yang lain. Misalnya kok airnya hangat, tadinya dingin biasa. Setelah itu dipanas kena terik mata heri, kan menjadi panas. Itu kan berubah sifatnya. Nah, kalau itu masih bisa untuk bersuci, enggak masalah. Hangat, ya. Air yang hangat itu masih bisa untuk sesuci dan mensucikan. Ataupun dipanaskan dengan api. Kita manaskan dengan api. Menjadi, apa namanya, air dipanaskan dengan api. Itu kan menjadi panas. Nah, itu ketika hangat, itu enggak masalah dikita pakai untuk mandi besar ataupun untuk wudhu. Masih bisa. Masih suci dan mensucikan. Mengenai, oh itu kan nanti makroh. Nah, mengenai makroh apa enggaknya, itu tergantung. Kalau makroh itu maksudnya ketika air panas, airnya itu terlalu hangat. Maksudnya terlalu hangat itu kita nyentuh saja agak sungkan gitu loh. Tapi enggak sampai sakit. Maksudnya agak sungkan. Kalau kita malah, misalnya kita lagi demam misalnya. Atau kita lagi kedinginan. Kita air hangat malah enak. Nah, itu enggak makroh kalau seperti itu. Oke. Ataupun dingin. Karena dingin. Perubahannya itu bukan karena rasa, bukan warna. Atau bukan baunya, akan tetapi dinginnya. Ketika berubah menjadi dingin, maka airnya enggak masalah. Bisa suci dan mensucikan. Contohnya apa? Misalnya kita naruh air di dalam kulkas misalnya. Nah, itu airnya ketika kita keluarkan dari kulkas, airnya masih tetap suci dan mensucikan. Dengan syarat itu air mutlak. Tetap, walaupun berubah dingin. Atau sudah menjadi es batu. Setelah itu menjadi cair, ya tetap suci dan mensucikan. Itu tetap air mutlak. Kayak gitu, ya. Jadi perubahannya bukan karena yang lain. Akan tetapi tiga sifat tadi. Kayak gitu. Nah, terus yang namanya air ini itu, perubah air yang berubah tadi, air mutlak yang berubah tadi, itu terbagi menjadi dua. Satu, yang pertama, yaitu air yang berubah secara takdiri. Takdiri itu cuma perkiraan saja, enggak kelihatan perubahannya. Dan yang kedua, yaitu yang kelihatan atau dohir. Ya, kelihatan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang dohir. Kita bahas. Terus di sini ternyata ada syaratnya. Ada syaratnya. Supaya yang namanya air mutlak yang tadinya suci, mensucikan, menjadi tidak bisa untuk bersuci. Akan tetapi tetap suci. Cuma tidak bisa untuk bersuci atau tidak bisa untuk mensucikan. Tidak bisa dibuat untuk wudhu, untuk mandi besar, ataupun untuk mensucikan ajis. Itu ketika memenuhi enam syarat ini. Ya, enam syaratnya itu apa saja di sini ya. Ini yang kemarin saya disot ya. Saya jelaskan satu persatu. Syaratnya. Yang satu, yang pertama. Tidak berubah dengan sendirinya. Syaratnya, airnya itu tidak berubah dengan sendirinya. Terus kalau berubah dengan sendirinya, maka bagaimana? Maka nggak masalah. Walaupun berubah baunya, warnanya, ataupun rasanya. Ada contohnya, saya kasih contoh aja biar paham. Ada air mutlak. Ya, air yang suci, mensusikan. Menggenang di suatu kolam. Ya, biasanya di kolam-kolam musola-musola, atau rumah-rumah yang sudah tua, yang sudah jarang dihuni oleh orang. Ya, sudah tua maksudnya kolamnya. Di situ ada genangan air. Sudah nggak, sudah lama di situ nggak dipakai. Akhirnya di situ lama-kelamaan, yang tergenang di kolam tadi, lama-kelamaan menjadi bau airnya. Bahkan warnanya kecoklat-coklatan kadang-kadang. Rasanya pun kadang-kadang berubah. Nah, itu kan sudah, sudah nggak seperti air yang biasanya. Ya, seperti air tawar biasa. Udah berubah ketiga sifatnya bahkan. Maka di situ, karena berubah tidak dengan campur tangan yang lain, atau tidak bercampur dengan yang lain, maka di situ, karena berubah dengan sendirinya, tetap suci dan mensucikan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, berubah sebab benda yang bercampur secara menyatu. Jadi perubahan itu, perubahan air, karena baunya, rasanya, ataupun apa tadi, bau, rasa, warna, salah satunya, itu berubah itu adakalanya disebabkan oleh benda suci yang percampurannya itu larut atau menyatu. Dan juga tidak menyatu. Ada dua. Contoh, saya kasih gembaran. Yang tidak menyatu. Contoh saja batu. Atau ini kayu ini ya, kayu ini. Kayu atau batu. Batu itu ketika bercampur dengan air, itu kan tidak menyatu. Bisa dibedakan oleh pandangan mata. Kita bisa lihat. Ataupun kayu. Kayu ditaruh di, apa namanya, di gelas, di gelas yang berisi air. Bisa dibedakan antara air dengan kayu. Itu namanya percampuran tidak menyatu. Nah, kalau yang menyatu yang bagaimana? Contoh gula. Atau sirup lah, sirup. Kita sirup. Sirup campur ke dalam air putih. Nyampur. Sudah tidak bisa dibedakan. Mana yang air putih, mana yang sirup. Sudah menyatu. Nah, ketika sudah tidak bisa dibedakan, ini disebut air sirup, maka di situ sudah tidak bisa suci dan mensucikan. Alias, suci tidak mensucikan. Bukan suci mensucikan lagi ketika sudah tidak bisa dibedakan. Dan juga sudah berubah nama. Terus, yang ketiga, syaratnya, benda tersebut tidak sulit terhindar dari bercampurnya dengan air. Tidak sulit. Tidak sulit terhindar. Nah, contoh yang sulit terhindar apa? Contohnya, yang sulit terhindar, contohnya, ganggang atau lumut. Kita punya, apa namanya, air di kolam, itu berupa, di situ ada lumutnya. Lama-lama kan ada lumutnya, itu kan sulit. Oke, sebelum saya lanjutkan, waktunya sudah hampir habis. Nanti saya lanjut ke berikutnya saja. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.